Halo selamat datang di channel aku Terima kasih buat temen-temen yang sudah subscribe Terima kasih juga yang udah klik video ini Halo hari ini aku akan ngebahas Boss di Ceroli Crisis Boss yang keempat Namanya Astrid Disini aku main berempat Isinya T5 semua Udah liat powernya Isinya T5 semua Kita pakenya 2 DPS dan 2 tank Ada alasannya ini temen-temen Kenapa pake 2 DPS 2 tank Nanti aja kita langsung liat ke TKP Nah Jangan lupa buat kalian yang mau main Kayak aku ini Ini aku join discord ya temen-temen Jadi kita komunikasi gitu Awal-awal main Yang pertama drop asukan dulu temen-temen Sesuai Perjanjian sama temen-temen kita Kita mau jadi apa Tank apa DPS Jangan lupa yang mukul pertama itu Tanknya Tanknya ada 2 tuh Nah salah satulah yang mukul Nanti ini fungsinya tank ada 2 itu Nanti gantian Ada momen dimana nanti harus gantian Kalau tanknya 1 Kurang temen-temen bisa Bisa kalah nanti Nah yang bagus kayak gini Standby dulu terus baru nyerang Biarkan tanknya nyerang dulu Baru sisanya Nah ini si Astrid lagi Berusaha kayak narjatin aku gitu Jadi Terus Di pencian ini Kabur dari musuh Nah ini salah satu skillnya Yaitu kalian harus kabur Harus kabur yang punya Tanda kayak gitu ya Apalagi DPS harus kabur Cavalry Aduh darahnya tipis sekali Itu harus kabur temen-temen Tapi kalau tanda itu hilang Bisa balik ke lagi Nah tuh skillnya Ini sekarang si Kaisa jadi tanknya Pokoknya tanknya itu gantian nanti Itu di sebelah kiri kan ada tanda Yang merah-merah ya Merah kuning itu Nah ini Kaisa dapetin Tiga Level tiga Jadi dia dapet damage yang lebih besar Nah ini harusnya Kaisa kabur Kalau kena skillnya Langsung sakit Itu langsung kuning kan Cuman kayak gitu aja Nah itu temen-temen Ini tadi Kaisa nge-lag sih Dia bilang nge-lag Ini aku juga sedikit nge-lag Waktu habis dikejar Itu aku kok Arah kemana aku ini Nah itu aku nge-lag Ini Kaisa temenku lagi memulihkan diri Tadi kan udah kuning ya Kuning sampai hampir merah Nanti lagi nge-heal Si 100 darahnya udah berkurang Nah sekarang udah kuning Untuk si 100 Nah nanti ini gantian Tanknya Disinilah fungsinya tank Karena dia sakit ya Karena Apa Si Frida ini Skillnya itu Lebarnya 180 derajat ya Setengahnya dia Setengah lingkaran Skillnya Dan kalau udah aktif Terus Pas aktif Kalian punya tanda Tanda sun Yang merah itu Tanda apa ya Itu yang merah kuning itu Nah Sebelah kiri itu Damagenya lebih sakit lagi Kalian bisa pencet itu Nah sekarang si Kaisa Sama si Panda Yang bakal Kena damage Lebih sakit Nah ini aku Nya dikejar nih Nah aku kabur nih Karena aku punya tanda Arah bawah itu Itu Kamu lagi dikejar Lagi ditargetin Sama si Astridnya Kalau udah Anu lepas Tandanya Balik lagi Serang lagi Nah ini si 100 Kan darahnya udah Anu ya Kuning ya Kaisa udah full lagi Karena dia nge-heal Pokoknya gantian Kan aja gitu Berdua Kaisa itu kabur Aku udah kuning itu Aku gak pake Skill nge-heal ya Temen-temen Disini Makanya darahku Gak bisa naik Seharusnya pake sih Kalau Eh suka-suka sih ya Karena aku pengen Si Apa Si Musuhnya itu Cepet mati Makanya aku Skill 3 nya Ambil yang damage 2500 Bisa ngasih damage 2500 Dengan keyakinan Aku gak Gak mudah mati Gitu sih Ternyata ya Ternyata ya Bener Gak mati Yeay Menang Tuh Dapat coin 2250 Bisa buat jajar Nanti di toko Nah Sama dapet Peti Buat ekwip Dan bahan ekwip Terima kasih Temen-temen Udah nonton video aku Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Tunggu videoku Selanjutnya Dadah